Pemirsa bagi sebagian orang mempelajari sejarah atau sekedar mendengar kisah perjalanan bangsa atau tokoh bangsa merupakan mungkin merasa membosankan ya bagi sebagian kalangan orang namun bagi Ahmad Naumenta mempelajari sejarah adalah hal yang menarik dan ia juga kemudian menyebarkannya melalui kanal Youtube dan ini menjadi salah satu cara baginya agar anak muda bisa melek sejarah dan bisa mengambil manfaat dari peristiwa yang sudah terjadi pada masa lalu Ahmad Naumenta Putra yang lahir di Malang pada tahun 1988 memiliki ketertarikan pada sejarah perjalanan bangsa kegemarannya tersebut terlihat sejak ia masih kecil Seiring berjalannya waktu kegemarannya menyusuri sejarah coba ia terjemahkan ke dalam bentuk tulisan Salah satu tulisannya yang telah beredar luas di tengah masyarakat adalah buku biografi Kapten Pierre Tendean Ajudan Jenderal Besar Ahana Sution yang tewas dalam peristiwa G30 SPKI Selain ke dalam bentuk tulisan, Menta Sapaan pria yang berprofesi sebagai bangkir di salah satu bank BUMN ini juga menyampaikan berbagai perjalanan kisah para pahlawan dan peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia melalui kanal Youtubenya yang bernama Keep History Live Berbagai konten sejarah yang dikemas dengan menarik menjadikan kanal Youtube yang ia gagas 4 tahun lalu telah memiliki 108 ribu subscriber dengan 76 video yang berisikan sejarah Tidak jarang topik-topik sejarah yang ia hasilkan mendapat tanggapan dari penontonnya dengan meninggalkan komentar positif di berbagai video yang ia unggah Bagi Menta, ia seolah mengumpulkan potongan-potongan puzzle yang terserak dan menjadi media alternatif untuk pembelajaran sejarah Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Ahmad Naumenta Putra penulis dan founder Keep History Alive Kita langsung usahakan arah sumber kita Selamat siang Mas Menta, apa kabar Mas? Halo, selamat siang Mas Andrew Alhamdulillah, baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Menta, sebelumnya kami mengapresiasi nih ada anak muda yang mau belajar sejarah secara mendalam menulis buku tentang tokoh pahlawan bahkan membuat channel Youtube ya untuk mengedukasi masyarakat luas tentang sejarah-sejarah dan juga tokoh pahlawan di Indonesia Nah, pertanyaan pertama saya Mas Menta mengapa Mas Menta, anak-anak muda biasanya yang suka dengan perkembangan teknologi atau sukanya dengan bermain-main di gadget ya ini malah justru belajar sejarah dan mendalaminya apa yang membuat Mas Menta tertarik mempelajari sejarah secara mendalam? Kenapa suka sejarah? Sebenarnya ini kembali ke inner child saya jadi pada saat itu ada seorang anak kecil yang memang suka bertanya suka kesana kemari dan mencari tahu apa sih yang ada di lingkungan dia apa yang ada di sekitarnya dia gitu dan kebetulan pada saat itu saya memang lahir dan besar di sebuah lokasi yang disinyalir adalah lokasi bekas dari sebuah kerajaan jadi ketika tetangga saya atau mungkin sedang ada pembangunan proyek gitu memang banyak ditemukan relik-relik atau mungkin potongan-potongan arca gitu dari sebuah kerajaan dan dari sana kemudian saya banyak sekali mencari tahu saya juga suka mereka-reka mungkin sama kayak anak kecil yang lain gitu ya mungkin suka storytelling dan berfantasi ketika melihat sesuatu itu apa sih sebenarnya yang terjadi apa sih yang pada saat itu bisa muncul arca dan bagaimana reka dari sebuah peristiwa itu terjadi itu juga baru ketika saya masih kecil saya misalnya pulang ngaji gitu saya lewat sungai ternyata saya sempat duduk di di atas sebuah perastasi di sebuah situs gitu yang ternyata itu saya selama ini ada di sebuah lokasi yang bersejarah dan ditambah lagi saya mungkin termasuk orang yang pada saat kecil itu meskipun keluarga saya bukan dari keluarga sejarah uang tapi bapak saya mengkoreksi banyak sekali buku-buku termasuk buku-buku sejarah gitu jadi di usia lima tahun itu mungkin seingat saya sudah buka yang sokopedi kemudian juga lingkungan saya kakek saya kemudian om saya itu memang suka bercerita tentang folklor gitu yang ada di masa sekarang itu ternyata apa yang saya lakukan itu menjadi satu fondasi yang ketika itu saya sampaikan lagi kepada rekan-rekan di sekitar saya itu menjadi sebuah cerita yang baik dan wawasan kebangsaan juga ternyata seperti itu oke jadi memang dari kecil suka sesuatu yang membuat mas Menta bertanya-tanya ya suka juga dengan berbagai macam hal yang terjadi di masa lalu karena ada banyak nilai-nilai yang bersejarah dan ada berbagai macam nilai kehidupan juga di dalamnya dan support sistem ya keluarga juga mendukung dengan apa yang mas Menta sukai yaitu belajar sejarah sehingga mas Menta semakin tebal lagi keinginannya untuk belajar sejarah luar biasa mas Menta juga menulis sebuah buku namanya Jejak Sang Ajudan ya yang menceritakan biografi dari pahlawan nasional kita yaitu Pierre Tendean kenapa mas Menta memilih Pierre Tendean untuk menjadi sosok atau profil yang mas Menta tulis di dalam buku mas Menta dengan passion menulis ya buku pertama saya itu bukan buku Jejak Sang Ajudan meskipun pada akhirnya naskah di pertama itu memang tidak jadi diterbitkan saya memang karena saya suka sejarah saya tahu bahwa ketika menulis sejarah itu bukan sesuatu yang mudah karena pasti harus ada kajian empiris dan riset yang benar-benar detail seperti itu akan tetapi mungkin pada saat momen untungnya tiba gitu saya kemudian dipertemukan dengan entitas-entitas lain yang mendukung saya untuk kemudian mendorong menulis buku sejarah yang terkhusus kisahnya di tahun 65 dan pada saat itu memang saya mencoba mereka gitu kira-kira tokoh dari 65 ini kira-kira yang yang belum ada biografi fullnya ini siapa gitu karena rata-rata dari para jenderal yang menjadi korban pada saat itu memang sudah punya biografinya masing-masing dan itu ditulis oleh keluarga mereka sendiri which is itu mungkin istrinya atau mungkin anak atau mungkin keluarga yang mereka jauh lebih tahu gitu ketika mungkin orang luar seperti itu nah kemudian akhirnya merujuk pada PR Tendian ditambah lagi ada faktor lain misalnya kayak PR Tendian ini merupakan patron ya atau sosok dari generasi muda dari fragment sejarah yang sikap dan pola kehidupannya itu bisa menjadi teladan jadi ada satu bentuk karya yang saya bisa mengakomodir banyak sekali nilai-nilai gitu mulai dari sejarahnya kemudian dari ketokohannya bisa menjadi patron lintas jaman juga dan mungkin ada nilai-nilai yang bisa menjadi contoh bagi generasi sekarang gitu nah ditambah lagi mungkin kita tahu bahwa Kapten PR Tendian ini memiliki satu persona tersendiri yang selama ini mungkin sampai detik ini beliau ini masih punya fanpage yang sangat loyal begitu jadi secara fisik kita beliau bisa masuk ke berbagai macam usia gitu terutama ke anak-anak muda baik jadi ada berbagai macam hal positif ya yang bisa diambil dari sosok pahlawan kita yaitu PR Tendian baik selain dari buku fisik ya untuk mengedukasi masyarakat luas bagaimana perjuangan para pahlawan kita dalam menjaga bangsa Mas Menta juga mengedukasi masyarakat luas di kanal youtube ya di ruang digital agar bisa menjangkau lagi anak-anak muda supaya bisa melek dengan sejarah nah ini bagaimana sebetulnya proses kreatif dalam membangun channel youtube yang jenrenya adalah sejarah karena kan anak-anak zaman now biasanya kurang tertarik Mas Menta dengan sejarah yang sudah terjadi pada masa lalu tapi ditahan dulu Mas Menta kita akan bahas usai jadilah ya Mas oke baik pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia kita akan masih berbincang dengan narasumber kita yang sangat inspiratif sekali karena ingin mengajak generasi muda agar melek dengan sejarah bangsa bersama dengan Mas Menta Mas Menta menyambung pertanyaan saya di segmen sebelumnya Mas Menta tidak hanya ingin mengedukasi masyarakat luas melalui buku fisik ya melalui dari buku-buku biografi toko pahlawan nasional kita tetapi juga ingin ke berbagai daerah menggunakan ruang digital menggunakan channel youtube milik Mas Menta nah ini boleh diceritakan Mas bagaimana proses kreatif Mas Menta membangun channel youtube yang sebagian besar kontennya adalah sejarah bangsa kita Mas Menta bisa kemudian berkecimpung di channel tidak ada expect sama sekali dari awal gitu jadi pada saat itu setelah buku selesai kemudian ada pertemuan dengan keluarga salah satu pahlawan yang memang terkait dengan buku saya itu ya itu keluarga jenderal besar Abdul Harus Nasution ya disitu pertemuan itu saya didampingi oleh teman saya orang dari production house yang mana biasanya saya kalau ketemu sama orang itu biasanya saya minta di foto karena nanti saya bikin narasi saya bikin storytelling terkait dengan pertemuan itu ternyata di momentum itu si teman saya itu udah turun nyalain kamera nyalain lighting ngasih mikrofon biasanya kan ini ngapain udah kamu ngomong aja kita konsepnya home tour itu seperti apa jadi semua natural kita ngobrol saya ngobrol dengan keluarga pahlawan ini saya ngobrol saya sambil jalan ke lokasi-lokasi kejadian gitu nah itu pun juga sebenarnya tujuan saya ingin saya jadikan dokumentasi aja gitu ternyata ketika saya simpan di youtube penontonnya langsung banyak saya juga gak ekspek waktu itu makanya sebenarnya kalau dari usia upload youtube-nya sendiri itu sekitar 4 tahun tapi sebenarnya video itu ada yang berusia 5 tahun saya memulainya dari tahun 2018 sebenarnya seperti itu oke jadi awalnya itu hanya ingin mendokumentasikan saja ya namun ketika melihat reaksinya positif dan kenapa tidak akhirnya kita membuat lagi tayangan-tayangan yang lain yang bisa dinikmati masyarakat luas agar bisa mengenal sejarah bangsa kita oke mas Menta di channel youtube-nya tadi saya juga sempat melihat ada beberapa tayangan atau video-video yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa di tahun 1965 dan peristiwa di G30 SPKI dan mengupas juga tentang perjalanan tokoh-tokoh pahlawan kita pada saat di kedua peristiwa tersebut boleh diceritakan mas Menta mengapa membuat konten dengan kedua peristiwa tersebut sebenarnya kalau untuk konten digital ini kan konsep dari channel saya itu adalah mendatangkan atau kita mau wawancarai langsung keturunan dari sosok-sosok yang saat itu menjadi korban atau mungkin kita bisa bilangnya juga pahlawan ya pahlawan revolusi kemudian juga ada pelaku-pelaku sejarah yang mungkin tidak dikategorikan sebagai pahlawan nah dari fragment sejarah kita nasional itu yang memungkinkan keturunan itu masih bisa kita datangin untuk di wawancara terutama mungkin keturunan pertama ya yang mungkin melihat lang jadi mungkin mungkin tanpa kita konsep dari awal memang kebanyakan kita akhirnya banyak bertemu dengan tokoh-tokoh revolusi kita bertemu dengan keluarga-keluarga pahlawan revolusi terus penyintas 65 seperti itu dan dan kebetulan setelah setelah kita lakukan uji atau riset riset terkait dengan trafik yang ada di penonton kita gitu atau mungkin respon meskipun saya sendiri juga tidak terlalu intens untuk melihat respon tapi saya melihat bahwa ternyata anak-anak muda ini banyak sekali yang juga penasaran sama penasaran dengan kita semua terkait dengan peristiwa di fragment tahun 65 ini nah saya harapkan ini bisa menjadi intrigit bagi rekan-rekan muda terutama generasi millennial dan gengsi untuk kemudian bisa suka dengan sejarah untuk bisa mencari tahu lagi lebih luas lagi secara diakronis sejarah bangsa kita itu seperti apa jadi bukan cuma terkait di tahun 65 sebelum dan juga sesudahnya tapi bisa lebih jauh lagi karena memang kita hidup sekarang ini juga fondasinya ada di berbagai macam timeline sejarah itu tadi begitu baik jadi ada misi mulia ya untuk mengenalkan jejak sejarah dari para pahlawan kita dan generasi muda kita bisa mengerti dan juga menghargai ya apa saja perjuangan dari para pahlawan kita dari beberapa video yang sudah dibuat tadi ada beberapa anak dari pahlawan nasional kita anak-anak dari pahlawan revolusi kita ada dari Putri Jenderal Ahmad Yani kemudian anak dari MT Haryono dan DI Panjaitan juga kalau tidak salah tadi di tayangan ada apa pesan atau nilai moral yang begitu tidak terlupakan bagi Mas Menta ketika sedang melakukan diskusi bersama dengan mereka yang terpenting sebenarnya selain pelajaran sejarah yang mungkin beberapa yang disampaikan oleh mereka itu sudah menjadi materi umum juga gitu tetapi ada hal-hal yang seperti intensi emosi kemudian luapan-luapan kemanusiaan yang selama ini mungkin saya cuma bisa nonton di televisi atau mungkin melihat penuturan mereka di media tetapi ketika kita bertemu langsung saya seperti merasa berbicara dengan keluarga sendiri berbicara dengan orang tua saya atau mungkin om, tante dan KMN saya sendiri gitu untuk merasakan seperti apa sih yang mereka rasakan pada saat peristiwa terutama mungkin di tahunan lima seperti yang disebutkan oleh Mas Andrew tadi itu terjadi seperti apa jadi karena begini ya mas ya sejarah itu bersifat multidimensi akan ada banyak sekali perspektif saya mendapatkan informasi dari perspektif keluarga tetapi saya juga tidak menutup informasi lain dari perspektif yang lain makanya disini juga selain dengan keluarga saya juga melakukan metode napaktilas untuk datang ke lokasi-lokasi kejadian bahkan itu lokasi yang sama sekali tidak dijadikan lokasi umum atau mungkin itu lokasi private tapi saya tahu disitu dulu tempat terjadi peristiwa yang sangat bersejarah saya berusaha untuk masuk dan mencari tahu begitu begitu pun juga dengan ada sumber saya yang lain baik itu sejarawan akademisi atau bahkan mungkin ada menteri juga yang mereka juga histori entusias dan ingin apa ya meng-encourage anak-anak Buddha untuk ayo kita belajar sejarah jangan takut karena sejarah itu mengasihkan begitu dan alhamdulillah sampai detik ini bisa dikatakan saya itu bukan orang yang mencari bukan orang yang mencari atau meng-approach mereka kadang-kadang mereka juga datang dengan sendiri dan saya sangat berterima kasih saya merasa sangat amat ini privilege yang luar biasa mereka bisa mempercayakan itu kepada saya dan itu menjadi mandat buat saya untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat kepada generasi muda bukan cuma menjadi konsumsi saya sendiri baik luar biasa jadi belajar sejarah itu mengasihkan ya seperti yang tadi mas Menta sebutkan dan di dalam pelajaran sejarah tentu ada begitu banyak nilai-nilai moral nilai-nilai positif yang kita bisa tangkap dan kita realisasikan juga dalam kehidupan sehari-hari terakhir mas Menta apa pesan mas Menta agar generasi muda kita tidak malas tidak mau untuk belajar juga belajar sejarah utamanya dan mau juga menghargai jasa-jasa pahlawan kita mas Menta iya jadi kita harus tahu ya bahwa sejarah itu merupakan domain yang paling memungkinkan untuk menumbuhkan sense of belonging kita terhadap bangsa dan negara ini karena sejarah itu juga menampilkan bagaimana perubahan-perubahan sosial perubahan-perubahan budaya dan juga peradaban kemudian perubahan peradaban atau pemerintah ya mungkin seperti itu yang mana secara siklus dalam sejarah itu memang yang sifatnya kontinuitas segala macam hal itu nantinya bisa saja terjadi lagi gitu jadi di tahun yang akan datang mungkin akan terjadi pola yang sama dan ketika kita mau belajar sejarah ketika kita tidak apatis tidak acu-tacu kita gak harus minta untuk semua harus suka semua harus cinta harus harus datang ke museum seperti kecintaan saya gitu tapi setidaknya tidak acu-tacu dan mau tahu gitu mau belajar mau baca supaya tidak gampang dibodohi tidak gampang dipropaganda seperti itu itu aja sih karena kalau kita sudah punya sense of belonging paling tidak kita akan punya pikiran yang panjang gitu untuk berbuat apa sih untuk minimal untuk diri kita untuk pelikungan dan kemudian untuk bangsa dan negara dengan cara paham dan tahu sejarah tahu bagaimana kita berdiri di sini itu dengan perjuangan yang sangat luar biasa baik luar biasa sekali semoga dengan berbagai aksi yang mas mental lakukan bisa mengedukasi masyarakat luas dan bisa mengenalkan sosok-sosok pahlawan kita karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal dan menghargai jasa para pahlawannya terima kasih Mas Menta telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia salam sehat Assalamualaikum Mas Menta Waalaikumsalam Pemirsa usai jeda kami akan mengajak Anda melihat rupa-rupa dari olahan durian informasinya usai jeda tetap di Halo Indonesia terima kasih Terima kasih.